Halo, bertemu kembali dengan tukang review Kembali perbandingan Astroq 77 Pro vs AX-Force 910 Max Dragon Kenapa dibandingkan? Ini supaya menjadi racun Dua raket serang Yang satu, AX-Force ini dengan Shave-nya 6,2 Bisa lihat Hard, Flexible Yang satu, tujuh Nah, dua raket serang ini Perbedaannya panjang Nah, panjang dari raket Panjang dari raket Bisa lihat Gagang lebih panjang AX-Force 90 Nah, sampai depan jelas Selisih Selisih sedikit Tapi tetap panjang AX-Force Dragon Nah, cuma Kalau masalah Lebar frame Lebar frame menang Astroq 77 Nih Di bawahnya Dia lebih Lebar Nah Oke, kembali ke Check-out Ini sama-sama Tarikan 26 Cuma ini 26 26 Lawan 28 X-Force 65 Nah, itu soundnya Ini 26 X-Force 65 Di 77 Pro Oke, lebih garing Memang 77 Pro ini Menyenangkan Nah Ini buat Kalian Tim Lining Yang mau diracun Atau Tim Yonek Yang mau diracun Lining Balance point Balance point 2 raket ini Tertinggi di AX-Force Dragon Dia di 316 Settingan Grip Ori Langsung disenar Nah, sedangkan Astroq 77 Di 312 12 Jadi memang Headnya Lebih Ringan 77 Tetapi Kalau dirasakan Untuk bermain Speed Ini enak Nah, cuman Kalau kalian pegang Dragon Meskipun Dia 316 Lebih Lincah Lebih Cepat Dragon Aneh ya Tapi memang 2 raket ini Layak lah Buat main single Ataupun main double Cuman Semakin hari Semakin lama Megang Dragon Itu Semakin enak Karena dia ini Feelnya Cepat Lincah Ringan Power Jangan salah Kalau kalian tahu Bedanya Yonek Sampai Lining Itu adalah Sampai Lining Itu Banyak Bantu Power Lihat nih Meskipun Dia hard Flag Dan balance Pohnya 316 Swing speed Tidak terasa Berat Justru Perbandingan Swing speed Dengan 77 Pro Lebih Terasa Berat 77 Pro Nah Gimana Kalian pemain depan Yang Mau cari Racket Powernya Masih bisa Lontar Jauh Tapi juga Tidak kalah Main cepat Racunnya 77 Pro Atau 90 Max Dragon Menurut saya Tercepat Untuk tapping Tapping Dan defense Di 90 Max Dragon Nyaman Lincah Padahal Balance point 316 Ini 312 Nah Tapi Kalau untuk Kaku Istilahnya Stabil 77 Pro Ini Stabil Banget Ya Feelnya Stabil Kalau Dragon Stabil Tapi Masih ada Lenturnya Dikit Nah Mungkin Karena itulah Dia ada Bantu Powernya Banyak Untuk Kelincahan Menurut saya Benar-benar Lincah 90 Max Dragon Dan Feelnya Lebih ringan Kalau ini Ini lincah Tapi Masih ada Bobot Terasa Terasa Berat Kalau Untuk Masalah Placing Netting Sama Enaknya Lob Jauh Sama Jauh Bedanya Cuma Difill Itu Tadi Lincah Nyaman Di Tangan Nah Ini Selamat Selamat Saling Meracun Para Tim Yonek Atau Tim Lining Mau Beli Mana Silahkan Dipilih AX4 90 Max Dragon Racket Serang Speed Power Semakin Lama Semakin Enak A Stroke 77 Lincah Stabil Semakin Lama Semakin Enak Selamat Bingung Jangan Lupa Subscribe Ciao Ikot Whoa Say